Moon Knight baru aja ngeluarin official clip dan juga TV spot sebelumnya Jadi hari ini memang agak mereka mulai mengeluarkan promonya Karena semakin dekat ya Moon Knight ini Bakal tayang sekarang tanggal 22 Minus kita masih ada 8 hari lagi Sampai tanggal 30 Maret nanti bakal muncul Ini masih gue agak curiga apakah ini bakal keluar 6 episode sekaligus atau 1-1 Masih belum jelas Tapi feeling gue sih kayaknya 6 episode sekaligus Mudah-mudahan Nah disini mulai muncul ada official clip dan juga TV spot yang berjudul Choice Nih official clipnya ini berjudul Summon the suit Bakal kita bahas dia pokoknya So bareng gue Rian Welcome to Breakdown Channel Universe And let's explore this universes So di official clip ini nunjukin lumayan scene tegang ya Yang terjadi Ini sepertinya setnya ada di Mesir Dan disini dipanggil karakternya ini Steven ya Bukan Mark Tapi Steven Main sini masih ada di awal-awal Masih ada di episode-episode awal Karena ya kayaknya ya Disinilah dimulainya kita akan mengenal Steven dulu Sebelum akhirnya Mark Dan disini ada si Arthur Harrow Nah si Arthur Harrow ini dia Men-summon Sesuatu dengan tongkatnya Ke tanah Dan akhirnya tanahnya ini menjadi ungu Dan muncullah tangan Nah tangannya ini tangan siapa Ada hubungannya dengan TV spot Dimana karakternya kayaknya keluar ya Yang gue curiga adalah Ini Hybrid Jackal Ada hubungannya juga sama Ya pokoknya nanti deh Di bagian TV spot Nah terus yang menarik disini adalah Si Laila L-Fault ini Laila itu Lupa lagi gue anjir Laila Dia ini bilang sama si Steven Summon the suit Summon the suit Kata ya Summon the suit Jadi sebenernya si Laila ini udah tau gitu loh Tentang Multiple personality yang dipunya sama si Steven Ataupun si Mark Dan Dia juga tau kalo si mereka ini Adalah Moon Knight gitu kan Makanya disuruh Summon the suit Summon the suit Biar Keluarin deh tuh Biar jadi Moon Knight Mungkin bisa Ngelawan si Arthur Harrow Ataupun si Hybrid Jackal Atau Apapun itu Ini masih dugaan gue aja ya Kalo itu Hybrid Jackal Ini Seru banget sih Yang bikin gue juga jadi gak sabar Untuk Nungguin serisnya nanti So kita masuk ke bagian TV spotnya nih So scene awal-awal ini Kurang lebih sama kayak TV spot yang sebelumnya Udah gue bahas di video sebelumnya Kalo kalian belum liat videonya Kalian bisa klik di Sini Atau sini Ya Disitulah Gimana si Steven Grant ini Ngobrol sama bayangannya sendiri Cuman disini Percakapan mereka nih agak panjang Gimana pas ngobrol Si Steven Grant sama Mark Spector nih Si Steven Grant itu nanya What Are you Are you living inside me Dimana Ini merepresentasikan Dia yang memang punya Kepribadian ganda Dan dia bisa berkomunikasi dengan Kepribadiannya yang lain Melalui si Apapun media itu Yang berbentuk seperti cermin Dimana dia bisa ngeliat Refleksi dirinya sendiri Jadi so far Ini Ya bagaimana dia nanti bisa kenalan Atau mungkin ini Jadi awal-awalnya si Steven Grant Yang bakal jadi Toko pertama Disini Dimana mungkin di episode-episode pertama Kita bakal ngeliat kehidupannya Steven Grant Sebelum nantinya Dia tuh bakal Ter-reveal Kalo Sebenernya Karakter mainnya ini adalah Si Mark Spector Yang punya Profesi sebagai Agent rahasia CIA Scene yang lain sama Tapi ada satu hal yang baru Yang menarik nih menurut gue Yaitu Dimana Si Mark Spector Si Moon Knight Ini dia pake jubahnya Yang tadinya dipake Terbang sama dia Maksudnya dipake Layangan berbentuk seperti bulan Ini dipake Sebagai pelindung Disini keliatan Kalo kayak ini Sebenernya masih bisa Agak-agak tebus pandang ya Tapi ini anti peluru loh guys Ini anti peluru Itu yang bikin gue kayak Men Ini apa gitu Nah buat kalian yang belum tau Gue kasih tau nih Kalo Kostumnya ini tuh terbuat dari apa sih Nah kostumnya Moon Knight ini Terbuat dari satu bahan Yang bernama Karbonadium Ini kalo kita bandingin sama material yang lain Karbonadium ini tuh Kurang lebih Hampir sama kuatnya Sama adamantium Cuma dia lebih Bisa Atau lebih gampang dibentuk Atau lebih elastis gitu Nah Kala elastisannya ini Yang bikin dia Agak sedikit Gradenya lebih turun Dibanding adamantium Nah ada beberapa Karakter selain Moon Knight Yang pake Bahan ini Yaitu ada satu Dokter Octopus Itu tentaklenya itu Dia pake Bahan karbonadium Terus juga ada Deadpool Deadpool itu Pake karbonadium itu Di pedangnya dia Di katananya dia Itu terbuat dari karbonadium Gue gak tau apakah di serisnya nanti Bakal dijelaskan Soal kostumnya ini Karena memang kostumnya kita lihat Ini bukan bikinan sendiri Ini bukan Diciptakan dengan teknologi Tapi ini berasal dari Si Dewa Konsul itu sendiri ya Yang menunjuk Avatarnya dia Si Mark Spector Sebagai Moon Knight Plus dengan kostum-kostumnya Bahkan plus dengan Senjatanya dia Yang itu tuh Udah jadi bagian dari kostumnya Jadi kostumnya ini Mungkin gak bakal dijelaskan Secara teknologi Terbuat dari karbonadium Atau gimana gitu kan Karena ini bukan Diciptakan Atau dibuat Dengan teknologi Tapi memang Sudah adanya seperti itu Jadi Ya Mungkin ya Memang si konsum menjahitnya Pake bahannya itu aja Tapi Menurut gue sih Kayaknya gak bakal banyak dijelasin Soal si karbonadium ini Tapi ya FYI aja Kalau Mungkin selain ada Vibranium Ada adamantium Ada juga karbonadium Buat kalian yang belum tau Ada satu scene yang menarik juga Dimana Ini scenenya cepet banget Karena memang TV spot ya Ada satu scene yang keliatan Kayaknya dia ditombak Dari bagian sini Kalau misalnya kalian bisa Lihat ini gambarnya Dia ditombak Tapi gak berdarah Dia gak sakitan Bahkan dia masih bisa bergerak Untuk melawan balik Yang artinya Si Moon Knight ini Bakal susah banget Buat dibunuh Atau dilukai guys ya Mau ditusuk kayak gimana Mau ditembak kayak gimana Dari kostumnya aja Kalau merunjuk ke bahannya Itu aja udah terbuat Dari karbonadium Gimana Kalau ternyata Dia juga punya ilmunya Dimana Lu mau tusuk dia Kayak gimana pun Mau tembak dia Kayak gimana pun Itu juga gak bakal Ngaruh Jadi Ini yang jadi Bikin gue penasaran sih Masa sih Si Moon Knight ini Gak punya kelemahan Pasti dong ada kelemahan Masa gak ada Masa ditusuk gitu aja Dia gak mempan Itu yang bikin gue penasaran Nah terus ada satu scene Di bagian akhir Dimana kita bisa ngeliat Kalau di trailer Waktu itu Ini ada Ada satu sosok Yang digebukin sama si Moon Knight Di toilet Atau di WC Nah akhirnya muncul sosoknya Disini Sebelumnya Kita banyak yang Ada beberapa yang mengira Kalau itu adalah Werewolf by Night Karena Werewolf by Night ini kan Jadi komik pertamanya Kemunculan Moon Knight Jadi kayaknya Masa sih gak dimunculin Si Werewolf by Night Tapi Setelah kita ngeliat Ini sepertinya adalah Karakter yang lebih ke Bukan ke Amerika-Amerikan Tapi ke Mesir-Mesiran Makanya gue bilang Ini mungkin adalah Si Anubis Atau Yang mungkin mirip-mirip Seperti Anubis Pasukannya Anubis mungkin Pokoknya ada hubungannya Dengan Anubis lah ya Nah Anubis sendiri komik tuh Dia tuh dewa kematiannya Mesir ya guys Yang terlahir dari Penggabungan Dewa Osiris Sama Dewa Neptis Dimana di dunia kematian Anubis punya tugas Untuk menjaga Pintu kematian Dan menghantarkan Jiwa-jiwa menuju Proses penghakiman Nah sebagai Dewa Mesir Anubis juga Berkerabat dengan Bas Dewa Bas Yang di video sebelumnya Udah gue bahas Dewa Basnya Wakanda Kenapa dia bisa Dianggap di Mesir Tonton aja dulu Video sebelumnya ya Dan juga dia juga Berkerabat juga Dengan Konsu Yang bikin gue Agak heran Kenapa sih Anubis bisa menyerang Si Moon Knight ya Nah Sebenernya Anubis ini Punya Penjaga Yang bentuknya sama Nih kayak dia Yang namanya itu Hybrid Jekyll Jadi mungkin Ini adalah si Hybrid Jekyll itu Nah setelah itu Juga si Anubis ini Dicertakan punya Pendeta sendiri Yang bernama Aramsis Nah di zaman dulu Ini si Aramsis ini Berusaha untuk Men-take over Tahtanya Farau Atau Firaun Yang usahanya Dimana dia gagal nih Untuk merebut Tahtanya Firaun Nah dia Lalu ditangkap Dan di Kubur di Makamnya Set So namanya juga TV Spot Cuma 30 detik ya Jadi cuman itu aja Hal-hal yang baru Yang bisa gue dapetin Dari sini Kalau kalian penasaran Scene-scene lain itu Seperti apa Udah gue bahas Di video sebelumnya Kalau kalian masih Penasaran lagi Tentang apa karakternya Udah gue bahas Di beberapa trailer Breakdown Sebelumnya juga Pokoknya Gue juga udah gak sabar Bakat buat tungguin Tanggal 30 Maret nanti Untuk episode Perdananya Moon Knight Gue gak tau apakah Bakal dirilis 6 episode sekaligus Atau 2 episode dulu Atau gimana Ya kita liat aja Nanti di tanggal 30 Kayaknya sih Menurut gue Bakal langsung 2 episode Kayaknya Tapi Ya let's see lah ya So itu aja dari gue Thank you udah nonton video ini Jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok juga Kita ada di sana Dan Jangan lupa untuk komen Like subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya juga So See you in the next video Gue Rian Until next time Keep exploring The Multiverse Sub indo by broth3rmax